Selamat datang di Baki Channel. Agak arogan, tapi pinter. Apakah mungkin ini salah satu wifu kalian? Dan bas banget ya, season 2 dari kudang Witch of Mercury juga bakal mulai ditayangin lagi bulan depan. So, tutorial video ini sampe abis ya buat yang kangen sama Neng Mior ini. Yuk, rakit yuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini hasil jadi snap fitnya. Ukurannya sekitar 6 inch ya. Untuk kualitas material plastik ya, cukup bagus ya. Khususnya buat bagian kulit dan rambut dibuat dengan warna matte. Pokoknya ini kita dikasih 3 faceplate, nanti kalian bisa ganti dengan opsi mata yang bisa diganti-ganti. Walaupun nanti matanya kayaknya cuma bisa sekali pakai ya, karena ini adalah water decal. Karena Mior ini hobi berkepun, disini kita dikasih alat-alat berkepun juga untuk variasi posenya. Oh iya, kalian juga mesti banyak ramplas ya. Ini karena penyak-penak nummark yang terjadi di figur ini. Secara artikulasi, nggak banyak pose yang bisa dibuat. Khususnya di bagian kepalanya karena ada tahan rambut panjangnya ini. Tapi, mungkin kalau di remove dan jadi rambut endek, mungkin bakal bisa bebas kepalanya. Oke, sekian video kali ini. Kalau ada salah-salah kata mau dipakai lebih aja ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. sub indo by broth3rmax Terima kasih.